Makanya kita punya prinsip, kalau memang santrinya gak mau ke rumah sakit, ya rumah sakitnya yang kita bawa ke santri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Muhammad Yusuf Fadullah akan memandu acara podcast ini Dan Alhamdulillah kita kedatangan Bapak Andri Rusdiana, beliau ini adalah Kasih Kesehatan Pondok Pesantren Lirboyo Mungkin langsung saja kita ngobrol sama beliau, Bapak apa kabar? Ya Alhamdulillah baik-baik saja sampai saat ini, tanpa ada suatu kekurangan apapun ya, bisa dilihat Iya Pak, Bapak ini kan Kasih Kesehatan, Ketua Seksi Kesehatan Kalau peran dari kesehatan ini sendiri di Pondok Pesantren Lirboyo itu dimana saja ya Pak? Maksudnya untuk ranah kesehatannya ini, peran kesehatan di Pondok Pesantren Lirboyo ini di sisi mana saja? Ya kalau sebenarnya itu peran dan fungsi pengurus itu semuanya sama ya Kita itu merupakan sebuah pengurus itu sebuah santri yang dimana dia itu tamat duluan Corok ibaratnya orang itu sehabis ibarat menimba sumur, masa menimba dok? Kan ya harus gantian ngejogi Nah disini kita itu sebagai pengurus ya ngelayani bagaimana supaya santri itu dalam tolabul ilmi, menuntut ilmu di pesantren itu bisa dengan maksimal bagaimana Nah kami sebagai seksi kesehatan, ya peran kami ya juga di bidang kesehatan Jadi kita itu melaksanakan scanning dari santri-santri apabila yang ada gangguan kesehatan Bagaimana ya kita ambil, kita rawat, terus kita juga ngadakan politren, poli khusus untuk santri, kita datakan dokter Soalnya biasanya santri itu jarang-jarang banget untuk mau berubat Jadi kalau enggak parah, enggak berubat Ya itu kita harus jemput bola Kadang kalau batuknya belum keras Belum keras, belum mau berubat Itu kan ya sangat kita sayangkan sekali kalau enggak parah, enggak ke rumah sakit Yang makanya kita punya prinsip, kalau memang santrinya enggak mau ke rumah sakit, ya rumah sakitnya yang kita bawa ke santri Itunya semacam itu Jadi kita adakan semacam politren, terus dokter kita datangkan, terus kemudian santri bisa dirawat di situ, konsultasi kesehatan dan lain sebagainya Nanti kita juga sediakan sebuah tempat khusus, bisa dikatakan karantina lah Bagi teman-teman yang sedang dalam masa penyembuhan, proses penyembuhan dan lain sebagainya Dengan gejala apapun ya Pak, maksudnya bukan hanya di COVID-19 ini saja? Iya, dengan gejala apapun Bahkan sebelum ada COVID-19 kan, seksi kesehatan sudah ada sejak dulu Jadi memang peran dan fungsi kita itu memang untuk mengawal kesehatan santri Supaya santri itu benar-benar bisa fit, bisa maksimal dalam menganyang pendidikan di pesantren ini Berarti secara enggak langsung, kesehatan ini perannya juga sangat penting bagi santri? Ya sangat penting sekali, ya kita ibaratkan saja lah, semisal orang yang sedang sakit Apa bisa maksimal nanti menuntut ilmunya? Merasakan sakitnya saja dia kan ya kayak gitu Ya makanya dalam tubuh yang kuat kan terdapat jiwa yang sehat kan? Iya Kebalik ya, kebalik Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat Makanya jiwanya kita sehatkan melalui pendidikan-pendidikan kerohani yang di pesantren Nah nanti kalau ada gangguan-gangguan kesehatan ya tubuhnya ya kita kuatkan melalui medis-medis yang ada Seperti itu Berarti ketika dari luar itu banyak perbincangan yang di pondok itu kesehatannya tidak terawat Itu tidak benar Pak ya? Wah itu sangat, kalau saya ya sangat tidak setuju Tapi kalau memang tempatnya dan lain sebagainya sebenarnya kalau menurut standar ya kurang bisa dikatakan standar ya Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin bahasanya pesantren itu kita jadikan tempat yang nyaman bagaimana Ya semuanya kan ya juga butuh proses Kalau dikatakan kurang sehat saya tidak setuju Soalnya banyak santri juga yang kita tahu sendiri Saya juga kan ya santri Ini Lir Boyo kan kemarin mengadakan pemulangan santri besar-besaran Bahkan hampir 80 atau 90 persen santri ini pulang semua Pak Sebelum ada kebijakan PSBB ini terutama Pada bulan apa kemarin Maret kalau nggak salah Tanggal 1 Maret kan kita pulang bareng-bareng Nah ini peran kesehatan untuk memastikan bahwa santri ini bebas dari COVID-19 ini bagaimana Pak? Kemarin itu prosesnya bagaimana? Bisa diceritakan mungkin Ya proses dari seksi kesehatan seperti ini ya Jadi sesuai dengan instruksi dari pimpinan pondok kita sebagai seksi kesehatan ya Kita kawal kesehatan-kesehatan santri Ya kalau prosesnya dari awal memang kita itu sudah peralatan-peralatan juga sudah disiapkan oleh tim kesehatan Sesuai dengan arahan dari pimpinan ya Semisal kayak termo-infrared kita juga sudah punya Jadi setiap santri itu kita scanning Setiap malam kita keliling Suhunya kita cek Terus kemudian ketika ada suhu-suhu tertentu yang ada di Yang ada di santri itu ya kita ambil kita bawa di ruang karantina Terus kemudian juga kita kasih dokter yang ahli di bidangnya Kemudian kita rawat Terus kemudian setelah itu terjadi semacam wabah ini ya Pas waktu kejadian wabah ini ya kita juga sudah sigap Karena kita itu juga bukan hanya dari seksi kesehatan saja Tapi kita juga melalui orang-orang di luar sana Yang kita jadikan sebagai istilahnya penasehat pembimbing kita Seperti dokter terus dari Dinkes itu juga ada Berarti intansi-intansi pemerintah ini sudah memberikan izin untuk Ya sudah bekerja sama dengan kita Soalnya dari dulu kan seksi kesehatan itu ada bidang-bidangnya masing-masing Seperti halnya dalam sesi kesehatan itu ya kita bagi tugas Ada yang bagian khusus penanganan di santri Terus ada yang bagian satu yang koordinator terkait masalah kader kesehatan dari pus ke semas Jadi itu sebagai koordinasi kita sebagai media-media untuk menyambung ke dunia medis di luar Terus kita juga punya rumah sakit Jadi disana ada dokter-dokter yang tentunya kan sesuai dengan bidangnya kita jadikan sebagai orang Yang pas untuk kita jadikan Apa itu semacam dimintai solusi dan lain sebagainya Konsultan Ya konsultan lah konsultan kesehatan Itu kita upaya-upaya itu sudah kita lakukan sejak awal Sejak jauh sebelum ada COVID-19 ini Jadi ketika santri-santri ini mau dipulangkan itu sudah dipastikan sehat semua Pak? Ya sudah dipastikan Kita sudah koordinasi, kita juga bekerjasama dengan rumah sakit umum Lirboyo Bahkan kemarin kan scanning COVID-19 sudah kita lakukan Jadi semua santri itu kita pastikan bersih Terus kalau sebelum ke situ ya Kalau kita lihat santri kan santri itu kan ibaratnya karantina mandiri jauh sebelum pemerintah Satu tahun Kan kan kita juga sudah menjalankan Kita kan dipondok, gak boleh keluar, gak boleh kontak dengan yang lain Cuma berhubung ada COVID-19 ini Akhirnya kan santri-santri itu lebih digalakkan terkait masalah karantina ini Sebelumnya itu kita itu karantina sebelum karantina Iya, iya Jadi itu terutama membatas orang yang dari luar untuk masuk ke pondok Nah itu Akhirnya berhubung ada wabah semacam ini Sesuai dengan instruksi dari pimpinan Ya kita kawal Setiap orang bahkan wali santri pun kemarin itu dilarang sambang Dilarang berkunjung ke pondok Orang-orang luar ketika masuk ya kita semprotkan disinfektan motornya, barang-barangnya, jaket harus dilepas Pokoknya protokol-protokol kesehatan semuanya kita jalankan Kita cek suhunya Kalau suhunya di atas 38 sekian ya dilarang masuk ke pondok Semuanya orang jaruh barang kan kemarin juga tidak diperkenankan masuk ke pondok Ya itu termasuk upaya-upaya kami untuk menjaga santri itu terbebas dari virus ini Seperti itu Nah kalau terkait pemulangan kemarin kan ya protokolnya sama sudah lihat mungkin video-video yang tersebar di masyarakat di youtube dan lain sebagainya juga banyak Kita kasih bilik ya bilik disinfektan untuk menyemprot barang-barangnya terus pakaian-pakaiannya Terus kemudian semuanya juga sudah terseclining COVID-19 surat-surat kesehatan semuanya sudah lengkap Terus baru adanya pemulangan ini Dan ketika dipulangkan itu sebelum nyampe dari rumah Tidak boleh berhenti kemana-kemana kan Pak Nah kalau masalah itu kemarin dari pondok itu juga tidak hanya memulangkan saja Tapi kan sebelum santri-santri itu pulang Mereka kan ya juga disambungkan dengan Himasal Himasal itu kan himpunan alumni santri yang ada di daerah masing-masing Terkait masalah ketika ada santri yang pulang ini bagaimana Itu semuanya sudah ditata oleh pondok Jadi mereka itu sudah istilahnya bekerja sama Memberitahu aparat-aparat setempat Tim medis setempat dan lain sebagainya Seperti Nyun Sewu ya Saya kasih satu sampel daerah di Nganju itu ya Di Nganju itu kan Himasal sudah langsung Jadi tim puskesmasnya, tim medisnya Terus aparat-aparat setempat semuanya kan digumpulkan Jadi ketika santri rombongan pulang itu langsung diperiksa Di sini kita periksa, di sana juga diperiksa Seperti itu Hanya untuk memastikan bahwa santri ini memang aman Iya memang aman Dan sudah memang aman kan Iya Karena ya kita, saya ulangi lagi yang awal tadi Kita itu sudah karantina sebelum ada perintah karantina Sebenarnya seperti itu Kita sudah apa? Nggak berkontak dengan orang keluar Seperti itu Karena etika santri peraturan kan juga seperti itu Kita nggak boleh keluar tanpa izin Ya untuk Himbawan Untuk santri-santri yang sudah ada di rumah yang sudah pulang ini Mungkin apa saja Pak untuk menjaga kesehatan atau apa? Kalau Himbawan ya Tolong diingat-ingat ya Sesuai dengan maklumat Mas Syayah kemarin Bahwa saya yang penting Santri-santri yang ada di rumah Itu satu tetap jaga kesehatan Jaga kesehatan itu bisa dengan olahraga Minum suplemen-suplemen Buah-buahan yang bisa meningkatkan imunitas Terus kemudian Jaga kebersihan Berarti kebersihan ku Seperti halnya protokol-protokol kesehatan Yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu Tolong ditaati Semisal keluar rumah Atau bagaimana Ya ketika masuk rumah ya Cuci tangan Terus pakai Pakaiannya dilepas Mandi Ganti pakaian langsung Seperti itu Terus ketika menyentuh benar-benar di sekitar Area di luar rumah Ya jangan sampai Menyentuh sekitiga wajah Mulut, hidung, mata Sebelum melakukan cuci tangan Terus jauhi kontak Dengan orang lain Intinya Kita itu harus memawas diri lah Terkait Masalah virus COVID-19 ini Terus selain kita memawas diri Juga harus Meningkatkan imunitas Melalui yang saya sampaikan tadi Olahraga Minum-minum suplemen Yang bisa meningkatkan imunitas Dan lain sebagainya Seperti itu Ya kan Santri-santri ini kan Sebelum pemulangan Itu kan gak tau pak Kalau ada COVID-19 Karena informasinya hanya Apa Kabar-kabar yang ada di koran Hanya Gimana ya pak Maksudnya Dari santri itu Belum begitu memahami COVID-19 ini Penyebarannya bagaimana Dan ini Akhirnya Dari mereka itu panik Maksudnya Ketika tahu ada Wabah seperti ini Mereka panik Padahal yang saya ketahui Tentang masalah kesehatan Kalau panik itu Imunitas turun pak Itu buat teman-teman Pesannya gimana pak Biar gak panik Maksudnya untuk menanggapi Berita-berita Tentang COVID-19 ini Biar bisa Terfilter Rapi gitu pak Ya sesuai dengan Arahan mas saya juga Kemarin kan ya Mas saya kita juga Sudah memberikan Istilahnya Pembekalan ya Sebelum pulang Yang intinya itu Kita itu gak usah panik Tetap saja Sebagaimana biasanya Cuman Tetap Mau wawas diri itu Kan penting Ya jadi Intinya itu Gak usah panik Serahkan saja Masalah COVID-19 itu Pada pakarnya Pada ahlinya Kita gak usah ikut-ikutan Kan kemarin dahunya Semacam itu kan Nah seperti itu Kalau Terkait pertanyaan Santri itu Kurang bisa Apa Kurang pengetahuan Terkait COVID-19 Ini upaya-upaya Pesantren Sudah luar biasa Kemarin pimpinan pondok Itu sudah Mengadakan Semacam Pembekalan Secara massal Di Kalau sampean ingat Kemarin di Apa Aula Al-Mukhamar Itu kan Ya juga ada Pembekalan-pembekalan Pengetahuan terkait Bagaimana sih COVID-19 Penyebarannya Itu bagaimana Pencegahannya Bagaimana Itu Soler Boyo Raya Disuruh unit Induk Lerboyo Kita sudah mengadakan Penyuluan-penyuluan Semacam itu Jadi Insya Allah Santri itu Terkait masalah ini Meskipun Definisi virusnya Sendiri Belum begitu mengenal Tapi Langkah antisipasi Dan Mawas dirinya Insya Allah Sudah dibekali Di pesantren Jadi Dipastikan mereka itu Sudah Tidak semrono Insya Allah Nanti kalau di rumah Mereka bisa menjaga diri sendiri Ya sudah Karena kan Dari Orang luar Itu menganggap Santri itu Kurang Kurang pengetahuan Pak Jadi Santri itu Kurang Apa ya Kurang informasi Terlalu dibatasi Padahal kan kita Enggak ya Pak Kita informasi itu Luas Kita diberitahu Kayak gini Ya memang Gimana ya Memang corok Pemikiran Pemikiran Kalau dulu itu Memang Santri itu Terkesan dekil Dan lain sebagainya Buktinya kita saja kan Kita tahu sendiri Komputerisasi juga Sudah Semuanya sudah lengkap Adanya podcast ini ya Pak Kita itu lebih Daripada mereka-mereka Yang di luar Banyak ini cerita-cerita Yang orang luar Bingung Palak Santri Yang memenai Masalah Masalah Laptop Atau proyektor Kita kan ya Sebenarnya itu Tidak Tidak kayak yang mereka Seperti itu Mungkin ada cerita Unik Masalah kesehatan Santri ada gak Pak Maksudnya kan Biasanya Santri itu kan Jaduk apa gimana Terus ada Fenomena Kesehatan Untuk Santri Yang unik Ceritanya ada gak Kalau Kisah uniknya Itu ya Mungkin Dibilang unik Ya Ya konyol lah Seperti ini Jadi kemarin itu Karena ada Apa ya Semacam Perintah Dari pimpinan Kita mengadakan Penyuluan secara Besar-besaran Akhirnya kan Perhatian Semisal Di pondok kita Kan terbagi-bagi Kayak pengurus itu Ada yang pengurus blok Ada himpunan pelajar Ada penasihat kamar Itu perhatian Kesantri itu Lebih ekstra Kalau dulu-dulu Ada anak sakit Dibiarkan Maksudnya Dibiarkan itu Kalau gak parah Kalau gak Dia itu mengeluh Mungkin Gak ditangani Biasanya Mari-mari Diwey Kekipanganan enak Istirahat Yang nyaman Biasanya sembuh-sembuh sendiri Tapi fenomena Akhir-akhir ini Apalagi pas Waktu rame-ramenya Virus ini Kan perhatiannya Lebih ekstra Jadi Ada santri Batuk sedikit Ataupun Panas sedikit Itu langsung Dijaring oleh mereka-mereka Dipaksa Dibawa ke UKS Kita sendiri Kadangnya juga tertawa Santri gak apa-apa Dibawa ke sini Terus Kita kasih pengertian Bahwasannya Virus ini itu Enggak Enggak setiap yang batuk Enggak setiap yang panas Itu COVID-19 Enggak Ya cuman Meskipun Ciri-cirinya semacam itu Kan tetap ada standarnya Enggak Panas Langsung COVID-19 Enggak Harus ada track recordnya dulu Tentu dengan siapa saja Ya makanya Di UKS itu selalu kita stand back Kan dokter yang ahli Ahlinya Bagaimana sih Anak kesini Kadang kan bronchitis itu kan Yang juga batuk Iya batuk Tapi kan yang gak kesitu Arahannya Semacam itu Kalau kendala mungkin ada pak Kendala ketika Mengurusi kesehatan santri Kan santri itu kan kadang Ya kayak gitu loh pak Kalau belum parah akhirnya Apa Belum periksa Ketika periksa udah Sangat parah Banyak kan kayak gitu Kendalanya Selainya itu apa pak Kalau kendalanya Ya banyak sekali sebenarnya Tapi ya semoga saja Di tahun depan Karena kita evaluasi-evaluasi Kita sebagai pengurus Terutama di seksi kesehatan Itu sedikit memiliki pencerahan formula lah Bagaimana nanti penanganan santri Kalau masalah kendala ya mungkin Saking banyaknya santri yang demikian Dengan karakter daerahnya masing-masing Kadang mereka itu menanggapi Sebuah penyakit itu ya Ya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing Ya seperti itu Padahal kan sisi padang medis Tidak demikian Yang namanya sakit ya harus diobati Ya seperti itu Ya kadang ya seperti kemarin Waktu pemulangan kan ya aneh Santri itu banyak di UKS itu yang sakit Begitu ada instruksi Ada maklumat pemulangan Itu banyak yang sehat Berarti kan ya Ya bener kepanikan itu ya 50% dari Bisa menurunkan imunitas Buktinya seperti itu Pak Ketika ada kabar boleh pulak Langsung sehat Sehat semuanya Seperti itu Santri itu unik ya Pak Iya Memang Banyak sekali lah kehidupan di pesantren itu Yang unik-unik itu banyak Ya hanya orang-orang yang mau mondok lah Yang bisa merasakan bagaimana sih Asiknya di pesantren itu Seperti itu Tapi kalau kemarin Seperti kamar-kamar santri Itu semuanya udah disemprotin Pak ya Iya Kita itu sudah melakukan penyemprotan disinfektan Ya juga sesuai dengan arahan dari tim medis kita Itu sejak pertama ada instruksi dari pimpinan terkait masalah COVID-19 Kita sudah gerilya terus Mulai dari unit-unit Terus daerah-daerah Yang sering dijamah oleh orang luar Seperti makbaro Makam itu Masjid Serambi Tempat-tempat sekolah kita Terus aula-aula itu semuanya sudah kita semprot dengan rutin Steril Berarti bisa dipastikan memang benar-benar aman Insya Allah aman Karena santri itu ketika pulang Banyak kemarin kabar-kabar Pak Di satu daerah itu dikarantina dulu Maksudnya ketika kan kita kotaknya diri ini Masuk zona merah Pak ya Jadi ketika dia masuk ke daerah lain kan Protokolnya emang ada isolasi matri 14 hari itu Itu memang diperlukan juga ya Pak ya Dari musim medis Kalau melihat sisi protokol kesehatannya Memang protopnya demikian Tapi kalau dilihat dari sisi Bagaimana kondisi santri kok demikian Ya memang Gimana ya Kalau pertanyaannya jendengan seperti itu Itu bukan mengarah ke kondisinya santri Bagaimana kok sampai di daerah-daerahnya Di karantina dan sebagainya Memang peraturan pemerintah kan demikian Iya dan kita harus Mentaati mereka Tapi kan buktinya Tidak ada satupun santri yang Tidak lolos dari karantina kan Itu kan kebijakan wilayah masing-masing Kan macam-macam wilayah itu Ada yang dikarantina sampai 14 hari Ada yang cukup di scanning saja Terus kemudian dicek suhu Terus disuruh berjemur dan lain sebagainya Kan macam-macam Tapi kan Alhamdulillah Dari ribuan santri yang pulang kan Semuanya diterima seperti itu Dan di awal saya ulangi lagi Di persantren pun kan juga Kita itu sebenarnya protokol kesehatan Sudah sangat ketat kita laksanakan Jadi insya Allah bisa dikatakan 99% santri Lerboyo itu aman Dari covid-19 ini Ya terima kasih Pak Andre Sudah datang ke studio kami Menyampaikan masalah Masalah kesehatan Buat teman-teman Jangan lupa like video ini Share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe channel Lim Production Nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Kalau ada video baru Saya Muhammad Yusuf Fadullah Dan ini Bapak Andri Rusdiana Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!